Halo, masih dalam demensi Afif? Kemarin saya sudah nyoba-nyoba iOS 16 di iPhone 8 milik teman saya ya. Ini bukan iPhone, kebetulan sudah saya kembalikan iPhone 8-nya dan ini Mi 11 Lite buat pegangan aja biar enak aja ngomongin saya. Nah, kemarin saya penasaran sekali iOS 16 yang ofisial, yang resmi itu dijalankan di iPhone 8 seperti apa? Apakah nge-like atau berat atau seperti apa? Tonton aja video ini sampai selesai. Baik, karena region iPhone 8 milik teman saya itu adalah region dari Hong Kong ya. Yaitu dengan kode ZPA, itu dari Hong Kong. Dan saya penasaran, dia juga penasaran karena belum mencoba apakah selulernya terbaca atau tidak, Mi-nya terblokir atau seperti apa. Seperti teman-teman yang sering komen di kolom komentar di Youtube, di review-review lainnya, atau di tempat saya juga, atau di forum-forum, itu banyak sekali permasalahan e-mail mereka terblokir setelah update ke iOS 16. Dan bagaimana punya teman saya ini yang dari region Hong Kong, apakah terblokir e-mail-nya? Saya, kami cek sama-sama langsung menggunakan SIM card dan setelah dipasang ternyata terbaca ya. Untuk SIM card-nya, artinya e-mail-nya tidak terblokir, syukur sekali, masih bisa digunakan. Oke, bisa kalian lihat langsung tadi ya, itu sudah ada identitas dari iOS 16, yaitu lock screen-nya. Tapi yang saya lihat di sini banyak sekali fitur yang tidak jalan di iPhone 8. Yang hanya bisa jalan di iPhone XS ke atas ya, diantaranya adalah Visual Lockup. Saya sudah coba-coba berbagai macam foto, mau mengangkat objek depannya, baik itu manusia atau pin binatang, ternyata tidak bisa. Itu hanya bisa berjalan di iPhone XS ke atas ya. Kemudian di lock screen juga, objek yang di depan jam itu juga tidak bisa, jadi dia tidak bisa membagi background dan foreground diantaranya diselipkan jam. Itu tidak bisa di iPhone 8, sayang sekali. Tapi untuk kostumisasi lock screen-nya sama saja ya, fiturnya juga banyak, bisa kalian cek, itu ada semua. Bisa dengan emoji, foto, astronomi, dan sebagainya itu bisa semua. Kemudian untuk dictation, untuk kombinasi antara suara dan papan keyboard, itu juga tidak bisa di iPhone 8. Kemudian untuk live text juga tidak bisa, live text video ya, itu juga tidak bisa. Kalau tidak salah, live text untuk foto biasa juga tidak bisa di iPhone 8 ya, kalau tidak salah ya. Kalau salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Saya coba, tidak bisa juga, itu saya lihat ternyata juga iPhone XS ke atas. Kemudian, kebetulan untuk iPhone 8 teman saya ini, baterai hardnya masih 100% ya. Benar-benar dijaga karena hanya jadi pajangan saja disimpan di lemari. Jadi, sampai saat ini masih 100% karena sering disimpan. Karena dia juga sudah lama sekali upgrade ya, ke iPhone di atasnya. Baik, bagaimana dengan performancenya? Sejauh saya memakai, kemarin itu mulus sekali. Saya tidak menyangka iOS 16 di iPhone 8 lancar sekali ya. Mungkin karena ada beberapa fitur juga yang tidak disematkan di iPhone 8 sehingga iOS 16 ini berjalan dengan lancar. Dan saya sudah coba-coba juga mulus sekali. Sama seperti saat saya memakai iPhone 12 mini saya. Lancar, lancar sekali. Chipset di iPhone 8 masih mumpuni untuk menjalankan iOS 16 ini secara mulus ya. Seperti itu sih yang saya rasakan. Kalau untuk bagaimana aplikasi-aplikasinya membuka, tutup itu juga tidak masalah. Saya sudah coba, tidak buka kamera, tidak nge-freeze. Tidak ada bug kalau saya coba sebentar kemarin ya. Jadi, untuk pemakaian yang panjang, kebetulan itu karena pinjam saja. Jadi, saya tidak bisa mencoba dan mengetahui lebih lanjut. Jadi, bagaimana iOS 16 ini jalan di iPhone 8 ya. Jadi, ini minimal di iPhone 8, iOS 16 ini bisa berjalan. Itu performanya bagus, tidak ada masalah menurut saya. Dan beberapa fitur sayangnya tidak bisa. Mungkin ini juga untuk menjaga kestabilan performance dari iPhone 8 itu sendiri. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Like kalau suka, komen di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini.